Aku tak ingin Aku jadi minyak yang lain Baiklah teman-teman kita langsung saja mulai tutorialnya Disini kita buka aplikasi CapCut Lalu kita klik pada bagian proyek baru Dan disini kita beralih ke bagian foto Kita pilih satu foto secara random ya guys Bebas Aku bakalan klik dulu fotonya Oke setelah aku klik 7 foto Kita klik tambah pada bagian bawah Lalu kita beralih ke bagian akhiran Kita klik dan kita klik hapus Kita beralih ke bagian bawah Kita cari menu format Dan kita pilih yang ukuran 9 banding 16 Langkah selanjutnya Aku bakalan atur dulu Posisi fotonya biar full sama Kayak ukuran 9 banding 16 Kalau dia tidak full tinggal kalian zoom saja ya guys Oke kalau semuanya sudah full Kita langkah selanjutnya bakalan tambahin Audio Ataupun suara lagunya Yaitu tambahkan audio ini Kita klik tambahkan audio Dan kita pilih yang di ekstura Karena suaranya ini berasal dari video Oke kita pilih saja Video bentan yang udah kita siapin sebelumnya Nanti untuk link downloadnya Bakalan aku taruh ya Di deskripsi box Kalau udah kalian klik saja yang import suara saja Oke langkah selanjutnya Kita bakalan atur durasi Di foto yang pertama Kita atur durasinya menjadi 2,3 detik Foto yang kedua Menjadi 1,7 detik Di foto yang ketiga Menjadi 1,7 detik juga Foto yang keempat Menjadi 1,6 detik Foto yang kelima Menjadi 1,7 detik Dan Foto yang ke enam Menjadi 1,6 detik Dan foto yang terakhir Menjadi 1,4 detik Oke kalau udah selesai Seperti ini Langkah selanjutnya Kita bakalan Nambahin efek Biar dia keliatan lebih estetik Aja gitu guys Kita klik efek pada bagian bawah Kita pilih efek video Nah disini Sebenarnya banyak banget Jenis-jenis efeknya Tetapi disini Aku pilih yang dasar Lalu aku pilih yang gerakan blur Kita stopin dulu Untuk Pemutaran videonya Langkah selanjutnya Kita klik aja lagi Disesuaikan ini Dan kita atur tingkat Keblurannya Ya guys Kalau udah Kalian klik tanda centang Untuk Pengaturan pergeseran horizontal Ini terserah kalian ya guys Ataupun bisa kalian sesuaiin aja Di foto kalian Kalau udah klik tanda centang Dan tinggal kita atur durasi Efeknya Sampai ke akhir durasi video Kalau udah Kita play Videonya Oke teman-teman Mungkin sekian Itu dia tutorialnya Kita simpan dulu Dengan cara kita klik Pada bagian atas Ada tulisan 720p Resolusinya kita fullin Dan tingkat bingkai Juga kita fullin Lalu ada tanda panah Kalian klik saja Dia tuh lagi mau ekspor Dan nantinya Langsung bakalan Bersimpan ke galeri kalian Oke guys Mungkin sekian tutorialnya Semoga kalian suka Jangan lupa untuk Bantu subscribe terus Di channelnya Arika Anura Untuk like, komen Serta share videonya See you next video Bye bye Mohon maaf ya Kalau misalkan ada salah-salah kata Bye 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 Terima kasih telah menonton!